bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman teman hari ini saya berada di dalam engine room takbut rp 2022 dan helmnya warna kuning ya sudah pernah saya tunjukkan kalau helm warna kuning berarti saya berada di bahari mas dan saat ini sedang berjari bahari mas oke sebelum kita mulai saya tunjukkan beberapa hal di video kali ini seperti biasa mudah-mudahan di pagi hari ini teman teman dalam kondisi sehat walafiat ya semuanya sehat dan bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal kemarin ada yang menanya apa pak bisa tolong ditunjukkan sistem perpipaan di kapal ya tunjukkan sistem perpipaan di kapal dan ada hubungannya juga dengan komen di beberapa video beberapa waktu yang lalu itu pak tolong ditunjukkan juga kira-kira sistem sistem apa pipa di kapal itu seperti apa di video kali ini saya akan tunjukkan beberapa sistem dan ya sistem apa sistem perpipaan di kapal yang mana sistem itu antara lain yaitu balas fire kemudian fresh water kemudian fuel oil nanti saya tunjukkan satu-satu bagaimana cara kerjanya dan juga pemasangan pipanya seperti apa serta valof-valofnya yang diperlukan itu apa saja oke selamat menyaksikan yang pertama ini adalah pompa bahan bakar ya BBM semuanya dia pakai pompa ini sentrifugal sentrifugal tapi dia yang yang membedakan itu disini di dalam sini ada sil silnya itu ada yang dari karet ada yang dari apa bang satu lagi keramik ya nah yang untuk pipa yang untuk BBM hanya dia dari keramik saya tunjukkan oke jadi untuk sistem bahan bakar disini ada dua buah pompa ya dua buah pompa yang dia jadi satu ya menyatu jadi pompa ini bisa saling mewakili kalau pompa satu rusak bisa pakai pompa satunya ya hisapan dan keluarnya ya saksen dan flownya itu jadi satu ini nah ini jadi satu saksennya juga sama dia jadi satu nah di bawah itu tinggal matikan aja kalau misalnya mau pakai pompa ini ya berarti ini ditutup di bawah ini ada strainer gate valve strainer ya saringan yang dia bisa dibuka untuk dibersihkan carikannya nah kemudian dia hisapnya dari manifold seperti pompa di kargo juga di tongkang kemarin yang saya tunjukkan jadi sistemnya ini bukan satu pipa untuk hisap dan isi tapi masing-masing jadi ini untuk saksen dia ada tiga karena tangki BBMnya ada tiga dia ada tiga buah tiga buah nah ini tangki dan ada manifoldnya ada tiga buah valve yang nanti lari ke tangki-tangki masing-masing itu kemudian dia hisap dan untuk isinya dia ada manifold lagi di atas itu nah itu ada tiga buah valve juga kemudian di atas itu ada flow meter untuk filling jadi ketika dia mengisi dari darat atau bunker tidak melewati pompa ini maka dia langsung ke lewat ini apa flow meter ini seperti itu jadi sistemnya seperti ini hanya itu saja hisap dan isi nah setelah pompa BBM disini ada pompa balas ya disini ada pompa balas pompa balas ada dua buah juga satu dan dua sama sistemnya hanya hisap kemudian isi lalu buang hisap isi dan buang dan disini ada manifold karena balasnya hanya dua di belakang ya after peak tank itu ada dua buah tangki maka disini ada manifold yang hanya dua kran dua valve seperti itu nah dan pompa ini juga di paralel ya dia di paralel bisa saling mewakili ketika satunya bermasalah dia bisa pakai pompa satunya seperti itu di hisapan dan di keluarnya seperti ini teman-teman bisa perhatikan kira-kira pemasangannya seperti apa dan ini disengaja dikumpulkan di samping sehingga luas area di tengah itu luas nah ini ini manifold kalau lihat dari sistemnya atau arah-arah pipanya itu dia ini isi sorry isap isap sorry itu isap dan yang atas itu isi seperti itu ya oke masih sama dia ada gate valve ada wise trainer kemudian disitu ada fleksibel ya fleksibel oh ya ini di atas hisapan dan suction suction dan buang itu harus ada ini fleksibel supaya apa karena ini motor-motor dan pompa ini kan bergetar ya nah supaya getarannya tidak sampai mengalir ke sistem pipa ini maka dia dikasih ini fleksibel namanya dia ketika getar getaran berhenti disini saja getaran pompa ini berhenti disitu dia tidak kemana-mana semua ada fleksibel ini untuk pompa balas nah karena kapal ini sistem pelumasan propellernya pelumasan pelumasan shaft propellernya itu menggunakan air ya jadi pelumasannya menggunakan air maka dia pasti akan ada tetesan di bawah sini saya tunjukkan ya nah karena pelumasannya menggunakan air dia disini pasti akan netes air nanti disini akan netes dan dia mengalir sampai ke depan sana dia mengalir sampai ke depan sana itu yang pertama yang kedua ketika ada overhaul mesin kemudian si KKM atau teknisi yang melakukan overhaul tadi itu melakukan cuci-cuci spare partnya pasti di bawah sini akan penuh air ya penuh air di bawah sini ini ada manifold nah di bawah situ akan penuh air sehingga sebuah kapal harus dilengkapi dengan sistem yang namanya bilga bilga sistem nah untuk bilga sistem itu disini ada dua buah pompa jadi kalau secara minimum aturan minimum pompa bilga dan balas ini bisa digabung bisa digabung itu secara minimum ya minimal sebuah kapal harus ada pompa bilga dan balas yang boleh digabung tapi ini lain jadi balas ada dua buah pompa yang tadi kemudian disini ada bilga pompa bilga dua buah pompa bilga ini satu yang satunya ada di sebelah port side disana itu nah itu itu dia bilga ya pompa bilga sama-sama menghisap ke ini dan pompa bilga ini pompa bilga ini berfungsi yaitu tadi ketika ada tetesan air yang dari stern tube dia ngumpul di bawah sini dia ngumpul di bawah sini nah itu harus dihisap dihisap dan dibuang sebenarnya supaya kapal tidak semakin berat dan juga tidak mengganggu laju kapal dia harus dibuang tapi karena dia mengandung minyak maka buangnya dia ke tangki ini jadi disini ada dua buah tangki ada dua buah tangki salah satunya ini adalah tangki bilga yang dari bawah situ dari bawah engine dari bawah engine dan mungkin dari bawah manifold disitu kalau misalnya cairan yang ngumpul disitu cairan yang mengandung minyak itu itu dia harus dibuang ke tangki bilga ini dulu nah tangki bilga kemudian disini nanti ada OWS diatasnya tangki bilga ini ada OWS nah OWS nanti ini yang mengolah minyak campur air itu minyaknya akan dibuang ke tangki sebelahnya ya minyaknya yang tidak ada airnya dan airnya akan dibuang ke lambung airnya akan dibuang ke lambung itulah sistem bilga yang ada di kapal dan minimal sekali lagi bilga itu boleh digabung dengan balas tapi karena kita lebih maksimalkan makanya balas ada sendiri ya balas ada sendiri kemudian pompa bilga ada sendiri pompa bilga kita pasang sendiri oke itu untuk pompa bilga nah kemudian berhubungan dengan bilga balas itu ada satu lagi namanya GS general service dan fire general service dan fire pompa general service itu adalah pompa yang berfungsi untuk bisa mewakili semua sistem dia bisa ngisap balas bisa ngisap fresh water bisa sebagai pompa bilga bisa sebagai pemadam tapi karena ini kita sudah pasang satu-satu maka pompa GS itu tadi secara aturan memang masih perlu tapi kami simpulkan itu tidak perlu lagi gitu tidak perlu lagi karena pompa ini sudah sangat lengkap masing-masing ada dua dan disini ada fire ada fire gitu ya fire fire pump dia ada dua juga dan kapasitasnya lebih gede teman-teman bisa bandingkan ya itu motornya elektromotornya juga lebih gede dan pipanya juga dia lebih besar pipanya dia lebih besar tiga inci yang lainnya dua inci dan ada dua buah di sana itu juga nah itu yang di atasnya pompa bilga itu itu pompa bilga dan di atasnya itu adalah fire pump nah ketika sudah ada fire sendiri GS apa bilga sendiri balas sendiri apakah GS masih perlu kalau misalnya pompa fresh water rusak apakah dia rusak dua-duanya kalau misalnya pompa bilga rusak apakah rusaknya bareng-bareng kalau pompa balas rusak apakah rusak dua-duanya juga ya semua itu bisa terjadi kalau rusak dua-duanya semua rusak dua-duanya ya kapalnya berhenti GS juga tidak perlu kalau misalnya dibantah kalau semuanya rusak dua-duanya gimana sekarang saya jawab kalau bilganya rusak apa kalau pompa GS nya rusak gimana ayo sama saja jadi membaca kemungkinan-kemungkinan itu jangan terlalu ekstrim jadi kalau sudah dipasang dua-dua 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 begini GS tidak perlu lagi tapi kalau mau irit mau irit sorry batuk kalau mau irit ya memang itu pompa balas bisa digabung ya bisa dianggap sebagai pompa bilga kemudian pompa fire bisa dianggap untuk general service seperti itu itu untuk irit ya karena kita pengen orang atau ABK nya itu bekerja lebih leluasa lebih enak makanya kita sediakan pompa masing-masing seperti itu itu untuk balas bilga dan fire kemudian di depan ini ada banyak manifold karena ini melayani cukup banyak pengolahan air air tawar ya jadi air takut ini kecil tapi air tawarnya ada empat biji dan cover dump cover dump apa apa void tank nya ada dua biji makanya dia disini ada enam buah jadi untuk suction enam buah untuk filling ada empat buah sorry disana dan pompa fresh water ada dua juga satu dan dua ada dua buah pompa fresh water dan ini saling bisa saling mewakili ya bisa saling mewakili sama ketika salah satu pompa dia bermasalah atau rusak yang lainnya masih bisa dipakai seperti ini agak semak karena masih proses pekerjaan disini ada peralatan yang memasang ini yang memasang pipa pipa ini belum selesai nah ini adalah pompa fresh water dia ada dua buah pompa itu fresh water kemudian ini ini power pack untuk steering steering power pack mungkin disini saya tidak perlu tunjukkan detail hanya ini namanya power pack steering dan ini pipa ke ke belakang ke steering gear room dan ini ke wheelhouse seperti itu nah untuk tampak keseluruhannya seperti ini itu di sebelah port side ada pompa fuel oil satu dua kemudian ini ada bilga lalu di atasnya itu ada fire disana ada balas ya disana ada pompa balas dua biji bilga satu kemudian fire satu jadi masing-masing ada dua lalu di belakang itu ada orang sini bilangnya racor atau strainer untuk ke mesin ya jadi kenapa saringannya seperti ini ini lebih halus ya lebih halus dia tidak boleh pakai wide strainer karena wide strainer itu lubangnya cukup besar dan kalau ke mesin dia wajib menggunakan seperti ini simplex filter kalau digambar itu nah ini adalah racor dia saringan yang sangat halus lalu ini yang empat ini untuk engine yang untuk main engine dan yang dua kecil ini untuk auxiliary engine nah di masing-masing racor di masing-masing strainer itu ada ini sebelum dia masuk ke strainer dia ada safety valve atau quick closing valve ini untuk emergency ini sangat wajib ya ini namanya quick closing valve yang nantinya ketika ada masalah kebakaran atau apa dia bisa langsung ditarik dan ini nutup nanti ada ini tuas penariknya ini dia ditarik dari atas dan dari luar seperti itu nah ini kemudian di bawah ini ada manifold sudah pernah saya tunjukkan ke teman-teman jadi semua pipa balas pemadam dia ngambilnya dari manifold ini oke itu untuk beberapa sistem yang ada di kapal yang baru dipasang nanti ada sistem satu lagi yaitu loop oil pompanya ada di atas pompanya ada di atas dan nanti saya tunjukkan juga loop oil nah disini ada tangki untuk loop oil dua biji jadi ini tangki oli bersih ya oli bersih dan di sebelah itu oli kotor bekas dari mesin bedanya oli kotor yang itu dan oli kotor yang ini ini adalah bekas dari pengolahan OWS tadi dibuang ke sini kalau oli kotor yang disitu itu yang langsung dari mesin ketika dia ganti oli dia oli kotornya dimasukkan ke tangki itu ya ini oli bersihnya di sebelah sini dan di depan itu ada engine cooling engine cooling pendingin karena pendingin generator ini kita pakai pendingin dalam makanya ada tangki pendingin disitu oke seperti itu jadi itu adalah beberapa sistem pipa yang ada di kapal yang fungsinya teman-teman sudah tahu semuanya kalau BBM yaitu untuk ya BBM seperti biasanya untuk mesin untuk MEAE kemudian fresh water untuk kebutuhan hari-hari APK kemudian balas itu untuk ketika kapalnya mau nambah draft atau ketika kapalnya trim dia mau buat even kill dia main balasnya lalu itu bilga untuk ngisap minyak-minyak bercampur air di bawah mesin ini kemudian ada fire seperti namanya fire pump dia fungsinya untuk sebagai pemadam dan juga disana ada fresh water oke seperti ini adalah pompa-pompa oli tadi yang mau saya tunjukkan tadi disini ada tiga ini oli ya olinya ada dua satu dan dua ini kemudian yang tengah ini adalah pompa dispersan old dispersan jadi kapal ini karena kita sudah lama dipakai Pertamina maka kita sediakan tangki dispersan di belakang situ tangki dispersan itu nanti dia bisa pakai pompa ini dan akan disemprotkan ketika ada tumpahan minyak jadi kita sediakan tangki dispersan dan pompa dispersan ini pompanya oke saya sudah tunjukkan apa itu fill oil pump apa itu fire pump apa itu balas pump apa itu bilga dan nanti ada lagi loop oil dan juga ada strainer ada macam-macam sudah saya tunjukkan kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan kalau perlu saya buatkan video khusus saya akan buatkan ya itu saja video kali ini mudah-mudahan menambah pengetahuan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tinggal